Objek wisata, khususnya di 3 objek wisata di Kecamanan Harian harus ditutup. Kita ini lagi monitoring tempat objek atau objek wisata di Samosir, khususnya di Kecamanan Harian ini. Karena sesuai dengan rapat Korkominda tanggal 20 Mei yang lalu, bahwa objek wisata, khususnya di 3 objek wisata di Kecamanan Harian harus ditutup. Maka kita pantau di akhir pekan ini melihat kondisi apakah benar ditutup atau benar dipatuhi. Ternyata setelah kita lihat memang ditutup, tetapi masih ada 1-2 orang yang mungkin dari luar kota masih berwisata. Kita hari ini juga dengan tegas memulangkan mereka dari tempat wisata yang kita monitoring. Demikian. Tempat tanggal berapa, Pak? Kalau sesuai dengan Instru Gubernur sampai tanggal 31. Tapi kita di apa ini, di Samosir, kita melihat situasi bahwa memang kita karena masih patam sampai tanggal 24. Kita rencanakan, tapi melihat dari perkembangan selanjutnya. Sebenarnya tidak bisa dikatakan kecewa. Ini demi kepentingan masyarakat kita. Bahwa pemerintah telah mengumumkan di seluruh Indonesia bahwa mulai tanggal 6 Mei itu dilarang mudik. Setelah selesai lebaran tanggal 18 sampai tanggal 31. Itu bukan istilah dilarang mudik, tapi dilarang untuk berpergian ke daerah lain. Apalagi saat ini di Sumatera Utara juga sudah ada perkembangan kenaikan dari terkonfirmasi COVID. Itu yang kita antisipasi. Demi masyarakat kita Samosir, seluruh orang luar yang tidak bebas COVID harus kita pulangkan. Nah, demikian. Kapasitas 10 orang artinya harus bisa lima. Yang lima lagi harus kita pulangkan. Makasih, Pak Masir. Jadi ya ragu kalau kamu tidak itu nanti kalau dibawa yang bilang bapak itu masih lima, apakah kita bisa melihat itu? Intinya gini, siapa yang tidak apa-apa, siapa yang dari luar Samosir tidak dimanakan masuk ke Samosir, kecuali dia memiliki surat ini luar masuk, bebas COVID. Baik, untuk itu di Barbaru, Pak. Iya. Jadi saya biar bisa informasi di sosial media, maupun sawan saya yang dari medan sana, yang mana-mana datang, saya bisa menjawab. Jadi yang bebas, sudah sudah berantigen apa-apa, apa yang dapat membuktikan dia bebas COVID, enggak akan dapat mencunggu, Pak. Kita larang. Makasih, aromasinya, Pak. Tapi kalau tidak ada yang menunjukkan hanya berusaha atau apa, jangan kita larang. Pak, karena kita terbatas, tidak mungkin satu-satu bisa kita perusahaan, ya. Pak, silakan Bapak-Ibu pulang aja. Ya, selalu kota tadi aja. Pak, silakan Bapak-Ibu pulang. Pak, silakan Bapak-Ibu pulang.